Ingbomin, ya oke teman-teman, balik lagi sama Benarfi nih. Kali ini Benarfi punya berita yang cukup menarik nih. Oke, jadi seperti yang kalian ketahui, komunitas Genshin Impact memiliki kekompakan yang luar biasa ya antara player-nya ya. Bahkan tidak jarang mereka ini membuat berbagai hal, mulai dari konten, guide, sampai hal-hal random sekalipun. Dan salah satunya adalah kalian bisa menemukan lokasi bernama Furina di Google Maps teman-teman. Waduh, beneran gak bang? Ya, percaya atau enggak ya, hal ini benar-benar bisa kalian temukan sendiri di Google Maps teman-teman. Kalian bisa menemukannya dengan mencari kata kunci Furina Bedwater Store di aplikasi Google Maps teman-teman. Ya, dari namanya saja kalian sudah bisa menebak lah ya konteks dari lokasi tersebut seperti apa gitu kan. Nah, untuk lokasi dari Furina Bedwater Store ini sendiri berada di Novalis, kota Quezon ya, Metro Manila, Filipina teman-teman. Dan lokasi yang ditunjuk pada Google Maps ini tertulis berupa pancuran air ya untuk minum di dekat La Mesa Shell teman-teman. Nih ya, kalian bisa lihat lokasinya di sini teman-teman. Dan hal menarik dari lokasi Furina ini adalah banyak sekali player yang memberikan rating bintang 5 teman-teman di lokasi ini ya sebagai ya mungkin bukti sim mereka terhadap Furina ini lah ya teman-teman. Bahkan ini banyak banget ya dari para player yang mencantumkan gambar Furina teman-teman. Jadi mereka mereview dengan mencantumkan gambar Furina ini ya, serta memberikan ya kesan-kesan lah ya seolah mereka ini sudah pernah mengunjungi lokasi tersebut teman-teman. Yang dimana lokasi ini menjual ya air bekas mandinya Furina gitu kan. Tetapi di sini sayangnya tidak diketahui ya siapa pihak yang dengan sengaja mendaftarkan lokasi dari Furina ini teman-teman. Tetapi meskipun kita tidak tahu pihak yang mendaftarkan lokasi dengan nama Furina ini ya tetap banyak nih player yang memberikan rating bintang 5 gitu kan. GG banget emang. Lalu kita akan coba baca deh ya review-review unik dari para player Genshin Impact terhadap lokasi Furina yang ada di Google Maps ini teman-teman. Ada yang bilang 10 per 10 tempat yang luar biasa sangat direkomendasikan buat kalian semua. Airnya segar dan sejuk. Aku tidak pernah merasa sesegar ini dalam hidupku. Aku juga bertemu gadis cantik berbaju biru di sana dan kami pergi ke pantai bersama-sama. Akan datang lagi suatu hari nanti dengan di sini ditambahkan ya ada fotonya Furina yang mengenakan baju pantai teman-teman. Gila ya. Dia sudah mencicipi air bekas mandinya Furina gitu loh. Dan katanya sangat segar gitu kan sampai-sampai diberi rating 10 per 10. Waduh, waduh, waduh. Ada lagi nih yang bilang air terbaik yang pernah kucoba rasanya manis, segar, dan sejuk. Bintang 5 saja tidak cukup bagiku. Aku butuh setidaknya 50 bintang. Waduh, butuh 50 bintang ya saking segar dan enaknya gitu loh minuman di sana ya. Gila, air bekas Furina sesegar itu kah guys? Ada lagi nih yang bilang tempatnya sangat bagus walaupun ada gadis kecil yang terus mengganggu ku. Tapi rupanya dia sedang mengalami depresi. Jadi aku bawa dia ke restoran dan membelikannya kue. Dia bahagia sekarang 10 per 10 akan datang lagi. Waduh, di sini sampai dikasih gambar Furina lagi makan kue gitu kan. Waduh. Kali ini tidak mengomentari minumnya ya teman-teman. Justru dia malah ngedate sama Furina, Pak. Oh, aduh, bisa gitu ya. Oke deh, segitu aja beritaku kali ini mengenai adanya lokasi bernama Furina di Google Maps teman-teman. Gimana nih? Kalian tertarik nggak untuk mengunjungi lokasi tersebut nih? Coba tulis di kolomentar dan jangan sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax